Kalau tidak dicurangi, insya Allah menang. Makanya saya wasiatkan terakhir. Wahai Anies Maswedan, wahai Muhammad Iskandar, saya Pak Harbin Smith, saya tetap akan keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk memenangkan kalian berdua. Sekuat tenaga saya, keringat saya tumpahkan, darah pun siap saya tumpahkan untuk memenangkan kalian. Karena kalian adalah hasil pilihan dari istimewa ulama. Tapi, kalau nanti kalian jadi presiden, kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati agama, khianati ulama. Jemlalu Allah, saya Pak Harbin Smith, orang yang pertama melawan kalian untuk turun dari kursi ke presidenan kalian. Maka saya wasiatkan kepada kalian, wahai para pemuda-pemuda Islam. Tidak menutup kemungkinan, satu saat nanti, saya bisa dibunuh. Saya bisa dibunuh, ditembak, diracun, dibikin mati seakan-akan kecelakaan, dibikin mati seakan-akan, nah seperti apalah. Maka saya wasiatkan kepada kalian, andaikan besok saya mati dibunuh, karena membela agama Allah, membela bangsa, membela rakyat, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan, yang selama ini, saya nyalakan, saudara-saudara. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allah ya nabi salam alaiqa Ya Rasul salam alaiqa Ya nabi salam alaiqa Salawat Allah alaiqa Assalamu alaiqa wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil kawihi sultanu Al-wadhi al-burhanu Al-mabsud fi al-wujud keramu wa ahsanu Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karrim wa adim Al-nur al-anwar Wosr al-asrara Wadiryaak al-akhiar Womiftaah bapil yasar Sayyidina wa maulana muhammad Muhammadin al-mukhtar Wa alihil adhar Wa ashabihil akhiar Adada ni'amillahi wa ifbalih Majlis ta'lim Gemah Gemah Yang ketiga Para orang tua orang tua Yang tidak bisa saya sebutkan Nama yang satu persatu Bila khusus Seluruh hadirin hadirat Bapak bapak ibu ibu khususnya Para pemuda pemudi umat baginda nabi besar Muhammad Yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara saudara Malam hari ini saya ada tujuh tempat Ini tempat yang kedua Masih ada lima tempat lagi Jadi saya tidak lama Walaupun sedikit insyaallah bermanfaat Tadi Ustadz Gaza telah menjelaskan Ustadz Husein telah menjelaskan Sebuah hadis Yang bunyinya galar Rasul SAW La tushaddur rihal Illa ila thalatha masajid Masjidi hadha Wa masjidil haram Wa masjidil aqsa Itu bunyi hadisnya Rasulullah mengatakan Tidak ada Bepergian yang lebih utama Bepergian yang lebih mulia Bepergian yang lebih agung Selain pergi ketiga masjid Masjidi hadha Masjidku ini yaitu masjid Nabawi Wa masjidil haram Dan masjidil haram Wa masjidil aqsa Dan masjidil aqsa Kemana pun engkau pergi Kemanapun engkau berpergian Tidak bisa mengalahkan Pergi ke tempat yang mulia ini Tiga tempat yang mulia Sebagaimana disampaikan tadi Rasulullah tidak hanya menyebutkan Haramain Rasulullah tidak hanya menyebutkan Masjidil haram dan masjid Masjid Nabawi saja Tetapi masjidil aqsa pun disebut Oleh baginda Nabi Muhammad Apa tandanya Tandanya Masjidil aqsa Bukan hanya milik Umat Islam Palestina saja Tapi masjid al aqsa Adalah milik seluruh umat Islam Dimanapun berada Setelah Selama dia Islam Al aqsa miliknya Al aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina saja Sehingga kewajiban untuk membela al aqsa Dari pada In Israel Laknatullah Zionis Yahudi Kewajiban Itu bukan hanya kewajiban umat Islam Palestina Selama 50 tahun lebih Hampir 60 tahun 70 tahun Umat Islam Palestina Mereka dijajah oleh Israel Saudara-saudara Saudara-saudara Al aqsa Dinodai Tidak ada kumandang azan Tidak ada sujud Tidak ada ruku Tidak ada lantunan-lantunan Al-Quran Mereka rampas masjid al aqsa Umat Islam Palestina Menjadi wakil bagi seluruh umat Islam dunia Untuk membela kehormatan dan kesucian Al aqsa Al aqsa Simbol perjuangan Al aqsa Rambang kesucian Al aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina Tapi milik kita semua umat Islam Termasuk umat Islam Terbesar di dunia Yaitu kita Indonesia Makanya dalam hadis dari Muhammad menyerdakan Kata beliau Masalul mu'min Masalul jasad Ida ishtaka min haudun Tada asairil jasad Bisahari wal humma Kata beliau Perumpamaan orang mu'min Bagaikan satu jasad Apabila ada sebagian anggota jasad yang merasakan sakit Maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit Penderitaan umat Islam Palestina Bukan hanya penderitaan mereka Kalau dalam hatimu ada iman Maka penderitaan mereka adalah penderitaanmu Rasa sakit mereka rasa sakitmu Air mata mereka air matamu Darah mereka adalah darahmu Saudara saudara Israel ngejaja Palestina 50 tahun yang lalu mereka datang ke Palestina Cuma bawa kolor Bahkan sendal mereka gak pakai Mereka diterima oleh umat Islam Palestina Saya tanya Islam rahmat tidak? Jawab yang keras rahmat tidak? Rahmat tidak? Damai tidak? Kasih sayang tidak? Mereka diterima Tapi lama makin lama Kurang ajar Biadab Mereka bunuh anak-anak kecil Mereka perkosaan anak perempuan Mereka jajah Gaza menjadi penjara besar Di seluruh dunia Bagi umat Islam Anehnya Dunia-dunia barat yang biadab Amerika Israel Jerman Perancis Dunia-dunia barat Tutup mata Ketika umat Islam dibantai Satu contoh Kemarin Ketika pejuang-pejuang Palestina Hamas Membunuh Mereka bunuh Tentara-tentara Israel Ada berapa yang mati? 117 Atau berapa yang mati? Langsung Hamas Dunia barat Hamas dicap sebagai teroris Pejuang-pejuang Palestina yang dimana mereka Mengangkat senjata Untuk apa? Untuk memerdekakan tanah airnya Mereka dituduh sebagai teroris Oleh dunia-dunia barat Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Israel Menjajah Palestina Selama puluhan tahun Al-Aqsa dirampas Kenapa Kalian tidak katakan Israel teroris? Amerika Menyerang Iraq Menyerang Afghanistan Ribuan umat Islam yang mati Kenapa Amerika Tidak kalian bilang teroris Buda-Buda yang ada di Myanmar Mereka Menggenosida Membumi hanguskan Mereka bakar hidup-hidup Umat Islam Yang ada di Rohingya Kenapa Buda-Buda Myanmar Tidak kalian katakan teroris Tentara-tentara ekstremis China Mereka Mereka membantai Menggenosida Mereka habisi Umat Islam Yang ada di Uyghur Tapi kenapa Mereka Tidak kalian katakan teroris Satu jawabannya Karena mereka bukan Islam Saudara-saudara Teroris Hanya diidentikan dengan kita Umat Islam Andaikan mereka Islam Pasti mereka sudah dituduh teroris Maka Bukan Hamas yang teroris Amerika yang teroris Israel biang teroris Inggris biang teroris Dunia-dunia Barat Biang teroris Myanmar biang teroris China biang teroris Gak usah jauh-jauh Indonesia Itu OPM Organisasi Papua Merdeka Negara menyebutnya dengan sebutan KKB Dengan sebutan apa Apa KKB itu kelompok kriminal bersenjata Kenapa gak disebut teroris Padahal telah jelas-jelas Teroris Itu OPM Itu OPM Mau keluar dari Indonesia Itu OPM Mau mendirikan negara sendiri Tapi kenapa Tidak disebut teroris Kenapa disebut dengan sebutan yang halus KKB Satu jawabannya Karena mereka Bukan Islam Andaikan mereka Islam Langsung dibilang teroris Islam selalu dituduh dan dicap sebagai teroris Padahal sebenarnya Mereka adalah biang-biang teroris Betul Betul Makanya ibu-ibu Kalian kalau mau lihat Arti perjuangan Kalau mau lihat Nilai-nilai keberanian Kalian lihat Anak-anak kecil Palestina Anak-anak kecil kalian Putra-putri kalian Pagi, siang, sore Main handphone Anak-anak kecil Palestina Apa mainan mereka? Mainan mereka batu Apa yang mereka hadapi? Mereka berhadapan dengan tank Israel Dua modal Satu Modal mereka Keinginan yang kuat untuk memerdekakan Palestina Dua Dua modal mereka Batu di tangan kecilnya Yang mereka lawan Tank Israel Serdanu-serdanu Israel Dengan senjata lengkap Anak kecil Umur 6 tahun Bermodalkan batu Melawan tank-tank Israel Anak-anak kalian pagi, siang, sore, malam Sibuk dengan handphone Kalian mau tahu Kalian ibu-ibu Dan danan kalian adalah bedak-bedak Wangi-wangian Perhiasan-perhiasan Wanita-wanita Palestina Dan danan mereka Perhiasan mereka Wangian mereka Adalah debu-debu peperangan Kalian ibu-ibu zaman sekarang Pakai jilbab Kalian bikin seperti warung Buka tutup Buka tutup Perempuan-perempuan di Palestina Mereka tidur Pakai jilbab Ditanya Kenapa kalian tidur pakai jilbab Apa jawaban mereka Kami takut Jikalau malam nanti Rumah kami Rumah kami di bom Kemudian kami tidur Tidak membuka Kami tidur Tidak pakai jilbab Membuka aurat Kami mati dalam keadaan terlihat aurat kami Kalian Biarkan putra putra Kalian Biarkan putri-putri kalian Dalam keadaan telanjang Berakah kalian berpikir seperti itu Oleh karenanya Saudara-saudara Penderitaan mereka Penderitaan kita Kita wajib Wajib Untuk membebaskan al-akso Dari tangan-tangan kotor Dari tangan-tangan najis Oleh karenanya Indonesia Sebagai negara Mayoritas muslim terbesar Harus tegas Betul Betul Putuskan Hubungan bilateral Dengan Amerika Putuskan Hubungan apapun Dengan negara-negara Yang mendukung Israel Buktikan Tunjukkan Bahwasanya Indonesia Berada Negara terdepan Untuk Berusaha Memerdekakan Palestina Dari tangan-tangan Israel Dato' Rasulullah Makanya kami Umat Islam Bogor Kami sampaikan Kepala pemerintah Hei pemerintah Hei pejabat Hei aparat Kami para pemuda Pemuda Islam Kami sampaikan Kepala kalian Damiah Allah Selama Azam Belum berkumandang Di Masjid Al-Aqsa Selama Sujud Masjid Ditarang Di Masjid Al-Aqsa Maka Selama itu Tidak boleh Ada Bendera Amerika Isra' Isra'il Berkibar Di Tanah Indonesia Tidak Masjid Al-Aqsa Tidak Tidak Capres 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 Calon Gubernur Calon Wali Kota Calon Bupati Calon Camat Calon Lurah Calon Dewan Itu 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 Kalau udah Musim-musim Pemilu Mendadak 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 Jadi santri dan santriwati Isra'il Kamu tahu Mak banteng pakai jilbab Ada yang Jadi bintang iklan wudhu Datang ke Ustaz Soan ke Kiai Soan ke Habib Datang ke Masjid Datang ke Musola Datang ke Majlis Taklim Kalau lagi ada Maunya dong Betul Betul Saya berjanji Bahawasanya Saya akan memakmurkan rakyat Mesejahterakan rakyat Saya berjanji Tidak akan makan Uang gaji saya sebagai Presiden Wai Bangsat Wai Bangsat Wai Biadab Wai Goblok Iya Gaji Presiden Berapa Gaji Presiden Cuma 60 juta Gak bakal kau makan Tapi yang kau makan Radusan Terling Beratusan Terliun Uang Rakyat Indonesia Betul Betul Sudah ya Sudah ya Saya kalau udah begini panas Tapi saya gak ada urusan Saya gak ada urusan Kenapa? Saya tidak terikat Dengan organisasi manapun Saya tidak terikat dengan partai manapun Saya gak berterima uang Dari pejabat manapun Maka saya sudah muak Saya gak peduli Saya sudah muak melihat ketidakadilan di negara kita Saya sudah muak melihat kesewenangan-wenangan pejabat Saya sudah muak melihat seenak-enaknya pejabat berbuat kepada rakyat Oleh karenanya saya tidak akan berhenti Saya Baru Bli Smith bersumpah Tengah Allah Selama kedua mata saya Masih melihat ketidakadilan Masih melihat kesengsaraan rakyat Masih melihat Bapak penderitaan rakyat Masih melihat rakyat dibohongi Rakyat ditipu Masih melihat kemungkaran Keseliman Maka selama itu Saya akan berdiri Di barisan paling depan Tidak akan berhenti sampai mati Tidak akan mundur Walau ku darus hati Biar adab kalian Mentang-mentang punya pangkat Punya jabatan Seenak-enaknya sama rakyat Jangan begitu Betul Pangkat jabatan kalian itu Jangan disalahgunakan Hei goblok Kalian pelayan rakyat Kalian melayani masyarakat Kalian diangkat untuk melayani rakyat Karena rakyat itu kandung kalian Ini senjata dari rakyat Tapi diarahkan ke rakyat Kan goblok Kalau mau ngarahin senjata Arahkan ke OPM sana Betul Betul Bukan kepada rakyat Lemah goblok Betul Betul Jangan bangga Hei Presiden Hei Panglima TNI Hei Kapolri Hei Anggota Dewan Hei kalian para menteri Sampai ke bawah Jangan sombong dengan pangkat jabatan kalian Ingat Di atas kalian Ada kami Bangsa Dan rakyat Indonesia Saudara-saudara Emang mereka pikir Indonesia ini Punya nenek moyang mereka Betul Indonesia bukan milik partai politik Mana pun Betul Betul Indonesia bukan milik PDI Bukan Indonesia bukan milik Demokrat Bukan milik Gerindra Bukan milik Nasdem Bukan milik PKB Bukan milik P3 Bukan milik PAN Bukan milik Golkar Apalagi Apalagi Ntar Ntar kalau saya gak sebut Ntar kalau saya gak sebut Disangka saya orang partai lagi Indonesia bukan milik PKS Siapa lagi Pokoknya Indonesia Tipu-tipu calon dewan Tipu-tipu Mana dewan Ada dewan disini Mana dewannya Ada Tipu-tipu gak Enggak Yang benar Kalau tipu-tipu Kita lemparin batu Malam ini juga Jangan hanya butuh sama rakyat Kalau ada maunya Betul Kalau pak dewan yang tipu-tipu Malam ini kita timpuk Pegah batu dia Betul Tapi kelihatan dari pakaiannya Ustadz ini Mudah-mudahan amanah Partai apa? PKS Saya gak peduli sama partai Saya bukan orang partai Yang penting bapak amanah Amanah Layani rakyat Jangan layani partai Jangan jadi petugas partai Jadi pelayan rakyat Pelayan masyarakat Itu jalan rusak benerin Jalan rusak benerin Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup masyarakat Hidup Indonesia Indonesia Mereka Mereka Allahu Akbar Terus Yang terakhir Terus Ini kan ada tiga capres Ada Wowo Ada si Uban Amah Si siapa? Hah? Si Adis Saya gak dekat sama tiga-tiga Yang gak kenal Gak dekat Gak ada perlu apa-apa juga Soal mereka Saya gak ada urusan Saya gak dekat Kenal mereka Gak tahu mereka Tapi saya hanya ingin Menyampaikan Dan menyerukan Nabi Adam A.S. Beliau berkata Iza arattum anfi'la Syai'in Fakad dimu Thalatha ta'asyia Perhatikan Ada yang ngomong Saya pulang Kata Nabi Adam Wahai anak cucukku Wahai manusia Kalau kalian Mau melakukan Hal apapun Mau melakukan Perbuatan apapun Memilih Hal apapun Maka sebelum Melakukan hal itu Sebelum memilih Perkara itu Dahulukan Tiga perkara Salah satunya Saya gak Bawa tiga-tiganya Salah satunya Istas Yirul Akhiar Bermusyawarahlah Dengan orang-orang Soleh Bermusyawarahlah Dengan orang-orang baik Kenapa? Karena Andaikan dulu aku Minta nasihat Malaikat Dalam memakan Buah Khuldi Maka Malaikat Akan memberikan Pendapat Wahai Adam Allah melarang Engkau Untuk mendekati Mendekati pohon itu Saja dilarang Apalagi memakan Sayangnya dulu Saya tidak minta Pendapat Malaikat Jadi mau melakukan Hal apapun Memilih apapun Kita harus Minta pendapat Ulah Minta nasihat Ulah Minta pandangan Ulah Ibu-ibu baru punya anak Datang ke ulama Ke Ustaz Ke Kiyai Ke Habib Ustaz Kiyai Habib saya baru punya anak ini Bagusnya dikasih nama siapa? Itu Ustaz Kiyai itu Habib bakal bilang Nama yang bagus Yang Sunnah Itu makin abad Abdul Rahman Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Malik Abdul Jalil Abdul apa lagi? Abdul Ghafur Abdul Samad Abdul Razad Pokoknya ada abad-abadnya Itu Sunnah Sunnah memberi nama anak Dengan nama para nabi Adam Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Daud, Yusuf, Zakaria, Yahya Sunnah Nasi nama anak Dengan nama nabi Muhammad Sebagaimana hadis Siapa nama-nama Nabi Muhammad Muhammad Ahmad Toha Mujtaba Murtado Yasin Mustafa Sunnah memberi nama anak Dengan nama-nama Sahabat Dengan nama-nama Orang Soleh Abu Bakar Umar Usman Ali Usama Zaid Haris Syafi'i Maliki Hanafi Hambal Abdul Gadir Jailani Suyuti Abil Hassan Shadili Dan lain-lain Ja'far Alwi Hassan Hussein Hassanin Itu hukumnya Sunnah Makruh Kalau ibu-ibu Nasi nama anak Dengan nama-nama Orang Fasik Alek Tommy Henki James Nama siapa? Tommy Nama Tommy Kenapa rambut kamu Gondrong kok Pirang Mau ikut Habibahar Tapi kok Kamu hitam Bercanda Saya udah sering Bilang Udah Nggak usah ikut Saya aja Mau Makanya sering Saya ganti-ganti Peci itu Kenapa? Karena Saya pakai Peci ini Semua ikut Pakai Peci itu Saya potong Rambut Semua potong Rambut Tapi yang namanya Cinta Mau dibilang Apa? Nggak ada Salah Dalam Cinta Ketika Seseorang Sedang Dilanda Cinta Maka Mati Segala Penjelasan Nggak bisa Dijelasin Nabi yang bilang Kecintaanmu Kepada sesuatu Membuat Engkau Buta Dan Tuli Engkau Tidak Bisa Menyalahkan Zulaikah Iza Ra'at Kawakib Kolat Yusuf Ra'at Shams Kolat Yusuf Ra'at Kamar Kolat Yusuf Itu mau Salahin Siti Zulaikah Saking Cintanya Sama Yusuf Dia ngeliat Bintang Dia bilang Yusuf Dia liat Langit Dia bilang Yusuf Apapun Yang ia liat Disitu Dia melihat Sosok Yang ia cinta Yusuf Makanya Ana gak pernah Nyalahin Ada orang Yang mau Ikut Ana Apa Segala Macem Namanya Orang Cinta Mati Penjelasan Nggak bisa Modines Saatipun Nggak bisa Ana Waktu di penjara Itu Waktu di penjara Di Gunung Sindur Semua Napi Narapidana Seribu Tiga Ratus Napi Semua Mereka Tako Mukanah Ana Ada bilang Tato Itu Haram Kenapa Kalian Sama-sama Tato Wajah Saya Goblok Apa Kata Mereka Daripada Kami Tato Bob Merli Mending Kami Tato Wajah Habib Sampai Barokah Karena Kami Cinta Sama Habib Iya Tapi Haram Ya sudah Mau bagaimana lagi Cinta Mati Segala Penjelasan Minta pendapat Orang Haram Memberi Nama Anak Dengan Nama Nama Dewa Rama Siapa Nama Rama Besok Kau Bilang Sama Bapak Sama Ibumu Suruh Ganti Kau Punya Nama Saya Ganti Kau Punya Nama Sama Seperti Nama Saya Muhammad Bahar Mana Bapak Ibunya Hadir Enggak Jangan Besok Kau Bilang Bapak Ibumu Saya Semalam Duduk Dengar Cerama Habib Bahar Bahwasanya Nama Nama Dewa Itu Hukumnya Haram Habib Bahar Mau Ngasih Nama Ke Saya Siapa Namanya Muhammad Bahar Nanti Besok Kau Besar Besok Kau Besar Saya Punya Harapan Kau Bukan Sama Seperti Saya Tapi Harus Lebih Lebih Dari Saya Bukan Cuma Rama Krishna Sinta Nama 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 Dewa Manapun Lata Uzza Zeus Poseidon Itu Hukumnya Ha Nah Kalau Nggak Minta pendapat Ulama Nasihat Ulama Bakal Tau Nggak Bakal Tau Nggak Bakal Tau Nggak Itu Memilih Nama Apalagi Milih Pemim Apalagi Milih Pemim Kemarin Telah Digelar Ijtimah Ulama Ulama Para Ustadz Kiyai Habaib Dari Seluruh Indonesia Mereka Datang Bawa Pakai Uang Sendiri Nginep Hotel Bayar Sendiri Makan Beli Sendiri Untuk Apa? Untuk Menggelar Ijtimah Disitu Ada Ahlul Halli Wal Adli Untuk Mencari Pemimpin Terbaik Bagi Umat Dan Bagi Rakyat Indonesia Jadi Ulama Itu Ada Dua Saat Saat Ini Ulama Ada Yang Satu Ulama Yang Mengeluarkan Hartanya Tenaganya Pikirannya Keringatnya Untuk Memenangkan Pasangan Yang Dipilih Oleh Ahlul Halli Wal Adli Yang Jikalau Ada Tiga Yang Baik Mereka Pasti Memilih Yang Paling Baik Dan Kalau Ada Tiga Yang Buruk Maka Mereka Memilih Yang Paling Ringan Keburukannya Itu Yang Pertama Nah Yang Kedua Ada Ulama Ulama Anjing Yang Dimana Ulama Ulama Anjing Ini Mereka Yang Dapat Uang Dari Cabres Buat Keliling Untuk Memenangkan Itu Cabres Saya Tanya Kalau Kalian Benar Benar Beriman Islam Benar Imannya Benar Kalian Pilih Yang Mana Yang Satu Apa Yang Dua Yang Mana Yang Satu Apa Yang Dua Yang Satu Ini Ulama Dia Mengeluarkan Tenaganya Hartanya Dia Keluarkan Sendiri Untuk Memenangkan Cabres Tersebut Yang Dua Kebalikannya Cabres Yang Asik Duit Ayo Kamu Pergi Kesana Cari Dukungan Buat Saya Pilih Yang Mana Pilih Yang Banyak Ulama Ulama Anjing Sekarang Habib Kok Bilang Ulama Anjing Anjing Itu Kalau Kamu Kasih Makan Dia Setia Enggak Setia Enggak Ini Ulama Dikasih Anugerah Alah Anugerah Ilmu Tapi Ilmunya Aliman Alimun 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 Orang Berilmu Ulama Tapi Menjadikan Ilmunya Untuk Mengikuti Kemauan Para Penguasa Penguasa Mau halal Jadi haram Cari Cari Dalil Untuk Menghalalkan Yang haram Penguasa Mau Yang haram Jadi halal Cari Cari Dalil Untuk Mengharamkan Yang halal Dan Menghalalkan Yang haram Menghakkan Yang batil Dan Membatilkan Yang hak Berarti Khyanat Tidak Sama Allah Khyanat Tidak Sama Allah Khyanat Tidak Sama Rasulullah Berarti Dia Sama Anjing Siapa Yang Lebih Mulia Siapa Yang Lebih Mulia Siapa Lebih Mulia Bukan Anjing Lebih Anjing Anjing Dari Anjing Betul Betul Oleh Karenanya Hadirin Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Ahlul Hali Wal Adli Kemarin Kan Ada Tiga Ini Capres Anggaplah Tiga Tiga Nyabah Kalau Tiga Tiga Nyabah Kan Nggak Mungkin Milih Tiga Tiganya Bener Nggak Mungkin Kan Nah Maka Para Ahlul Hali Wal Adli Mereka Akan Melihat Mereka Akan Apa Ya Ini Apa Mereka Berfikir Keras Mereka Akan Beristiat Berpendapat Di Antara Tiga Yang Baik Ini Mana Yang Paling Baik Kita Balik Andaikan Tiga Tiganya Bangsat Pilih Nggak Pilih Nggak Tiga Tiga Bangsat Pilih Tiga 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 Buruk Pilih Nggak Nggak Salah Tetap Harus Milih Sebab Kalau Nanti Nggak Milih Bisa Jadi Yang Bakal Jadi Presiden Yang Mereka Mereka Akan Lihat Yang Paling Ringan Kebangsatannya Yang Paling Ringan Keburukannya Faham Faham Nah Hasil Istimah Ulama Telah Keluar Siapa Yang Mereka Pilih Capres Yang Mereka Pilih Adalah Anies Maswedan Dan Muhaymin Iskandar Saudara-saudara Maka Saya Tanya Semua Jama'i Yang Ada Di Sini Tahun Ini 2024 Nanti Capres Siap Ikut Kemanda Ulama Kurang Keras Siap Ikut Kemanda Ulama Siap Ikut Kemanda Membesar Siap Memenangkan Anies Dan Muhaymin Siap Memenangkan Capres Pilihan Hasil Istimah Ulama Siap Memenangkan Insya Allah Kalau Nggak Dicurangi Bakal Menang Saudara-saudara Kalau Nggak Curang Insya Allah Menang Saya Saya Dari Enam Bulan Yang Lalu Dari Enam Bulan Yang Lalu Saya Sudah Keliling Indonesia Saya Keliling Indonesia Untuk Apa Untuk Menyerukan Umat Untuk Memilih Hasil Capres Dari Hasil Ijtima Ulama Dari Enam Bulan Sebelum Ijtima Ulama Digelar Saya Sudah Keliling Indonesia Kalian Bayangkan Saja Satu Tempat Saya Cerama Yang Hadir Ya Anggaplah Kita Ambil 10.000 Saya Kalsel Kalsel Kalteng Sama Kaltim Satu Hari Tiga Provinsi Nah 10.000 Kita Ambil 10.000 Kali Lima Berapa Berapa Jawab Berapa Lima Satu Bulan Berapa Hari Empat Minggu Malam Selasa Saya Tidak Cerama Berarti 30 Kurang Empat Berapa Coba Pakai Kalkulator Pakai Kalkulator 30 Kurang Empat 20 26 Kali 50 Berapa Pakai Kalkulator Pakai Kalkulator 26 Kali 50 26 Kali 50 Berapa Berapa Satu Juta Satu Juta Tiga Ratus Kali Enam Berapa 7 Juta 8 Ratus Itu yang udah pasti 7 Juta Lapan Ratus Selama Saya keniling 6 bulan Dan bulan ini Dan bulan depan Belum tahu lagi Paham Kalau Enggak dicurangi Insyaallah Menang Makanya Saya wasiatkan Terakhir Wahai Anisma Swedan Wahai Muhammad Iskandar Saya Bahar bin Smith Saya tetap Akan Keliling Indonesia Untuk Apa Untuk Memenangkan Kalian Berdua Sekuat Tenaga Saya Keringat Saya Tumpahkan Darah Pun Siap Saya Tumpahkan Untuk Memenangkan Kalian Karena Kalian Adalah Hasil Pilihan Dari Ijtima Ulama Tapi Kalau Nanti Kalian Jadi Presiden Kalian Hianati Bangsa Hianati Rakyat Hianati Agama Hianati Ulama Jambil Allah Saya Orang Yang Pertama Melawan Kalian Untuk Turun Dari Kursi Presiden Kalian Dalam Jambil 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 Tanya Kalau Gini Adil 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 Jangan Fanatik Buta Betul Walaupun Kalian Milih Dia Nanti Suatu Saat Dia Jadi Zolim Tegur Lawan Jangan Biarkan Betul Kezaliman Harus Dilawan Dari Mana Pun Datangnya Baik Dari Kawan Baik Dari Lawan Baik Dari Musuh Baik Dari Kekasih Dari Mana Pun Datangnya Lawan Maka Saya Tanya Masyarakat Disini Siap Lawan Kezaliman Kurang Keras Siap Lawan Kezaliman Siap Lawan Ketidak Adilan Siap Lawan Kecurangan Siap Ikut Kemanda Membesar Allahu Akbar Allah Akbar Indonesia Mereka 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 Karena Bagi saya Indonesia Belum Merdeka Kenapa Indonesia Belum Merdeka Ya Masih Banyak Pengangguran Pengangguran Betul Sembako Naik Semua Serbah Mahal Betul Pengangguran Banyak Tenaga Kerja Dari Cina Terus Terusan Mereka Kirim Ke Indonesia Betul Betul Kalau Pahlawan Zaman Dulu Yang Diceritakan Tadi yang Pertama Kali saya Masuk Ada yang Sambutan Itu Siapa Ustadz Siapa Nah Beliau Menceritakan Para Pahlawan Bagaimana Ulama Pahlawan Jawara Jawara Zaman Dulu Pahlawan Zaman Dulu Mereka Mengusir Penjajah Dari Tanah Indonesia Kalau Pejabat Pejabat Sekarang Tidak Kembali Mereka Mengundang Penjajah Penjajah Gaya Baru Dikasih Kalung Penjajah Gaya Baru Itu Merampok Kekayaan Alam Indonesia Betul Ini yang Terjadi Makanya Kenapa Saya keluar Masuk Penjara Keluar Masuk Penjara Karena Ini Saya telah Menyerahkan Nyawa Jiwa Saya Buat Bangsa Rakyat Dan Islam Penjara Resiko Paling Kecil Jangankan Hanya Dipenjara Demi Kalian Demi Umat Demi Bangsa Demi Rakyat Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia Jangankan Hanya Dipenjara Nyawa Saya Jiwa Saya Darah Saya Murah Harganya Untuk Tumpah Maka Saya Wasiatkan Kepada Kalian Wahai Para Pemuda Pemuda Islam Tidak Menutup Kemungkinan Satu Saat Nanti Saya Bisa Dibunuh Saya Bisa Dibunuh Ditembak Diracun Dibikin Mati Sepakan Akan Kecelakaan Dibikin Mati Sepakan Akan Nah Seperti Apalah Maka Saya Wasiatkan Kepada Kalian Andaikan Besok Saya Mati Dibunuh Karena Membela Agama Allah Membela Bangsa Membela Rakyat Berjanjilah Kalian Jangan Pernah Kalian Panamkan Api Api Perjuangan Yang Selama Ini Saya Nyalakan Zala Zala Siap Lanjutkan Perjuangan Siap Lanjutkan Perjuangan Allah Wakbar Allah Wakbar Mudah-mudahan Indonesia Allah berikan Pemimpin yang terbaik Pemimpin yang Adil Yang Mesejahterakan Rakyat Yang Memakmurkan Rakyat Amin Amin Ya Rabbal Terakhir Sebelum Saya Tutup Sambil Sama-sama Kita Menyanyikan Mars Pembela Rasulullah Apalah Orang Sini Tunggu dulu Ini daerah Mana Sebab Tadi Saya Tidur Perjalanan Habis Ngisi Di Tanggerang Tidur Saya Disini Dari Sini Saya Ke Arah Puncak Yang Tempat Dulu Anda Ngajar Itu Besok Besok Kami Di Pesantren Mau ngecor Mau ngecor Mau beli Semen Ada Berapa Ratus Semen Batu Apa Semua Maka Saya Harapkan Hadir Yang Hadir Bisa Mengeluarkan Hartanya Siap Keluarkan Harta Siap Keluarkan Harta Yang Punya Flash Nyalakan Flashnya Yang Semangat Siap Lawan Pengkhianat Bangsa Siap Lawan Korumpul Nanti Ditembak Maju Atau Mundur Ditembak 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 Di Penjara Anak Istri Anak 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 Istri Kalian Jadi Janda Kalian Mati Maju Atau Mundur Siap Maju Siap Lawan Mereka Siap Hancur Dimi Islam Siap Binasan Dimi Indonesia Siap Mati Dimi Merah Putih Allahu Akbar Allahu Akbar Indonesia Mereka 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 Allahu Akbar Buka Buka Jalan Saya Mau Lewat Sambil Nanyi Mars Pemela Rasulullah Prajurit Pemela Rasulullah Bangkitlah Untuk Agara Bangkitlah Untuk Negara Satukan Hati Satukan Jiwa Musuh Di Depan Mata Buka 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 Terima kasih.